Saya melihat politik itu dunia yang sangat kejam, makanya saya juga nggak mau ke politik sebelum tahun ini. Karena saya merasa bapak saya juga pernah di penjara, dan itu membuat saya trauma. Saya maju dalam politik, walaupun saya anaknya Untung Yono, saya tidak didukung oleh beliau. Jadi ini kan nggak ada sponsor dari orang tua. Jadi maksudnya saya ya nggak bisa dibilang 100% political dynasty dong. Pertama memaafkan diri saya bahwa saya itu terlahir menjadi anak yang tidak direstui, gitu kan. Dan yang kedua ya harus bisa menerima kenyataan pahit bahwa bapak saya tidak melihat potensi saya. Ya saya justru happy banget gitu, ada yang bilang nggak usah sebut-sebut nama Untung, gitu. Wah, iya ada satu daerah, nama kamu Wina aja, nggak usah sebut-sebut kamu itu anaknya Untung Yono. Jadi kan daerah itu memang kurang suka sama bapak saya. Ya tapi saya hanya senyum-senyum aja gitu. Pak saya itu kan dari broken home family. Orang tua saya udah bercerai saat saya kecil. Dan saya merasa bahwa kita tidak boleh mengasihani diri sendiri sampai kita itu harus gagal. Dan saya ingin menginspirasi banyak orang. Nggak cuma di seragen, tetapi di seluruh dunia bila perlu. Bahwa keadaan apapun yang kita hadapi itu bukan alasan kita gagal. Halo selamat datang di Selasar Politik, Solo Post Media Group. Dan saya Sipo Larifin senang sekali. Pada kesempatan ini ada tamu yang sangat spesial. Dan tentu saja tamunya adalah politikus. Selamat datang Mbak Untung Yona Sukowati. Halo. Gimana kabarnya? Baik, baik mas. Belakangan ini kan rame banget ya. Menjelang Pilkada banyak tokoh-tokoh yang bermunculan. Para politikus maupun orang lain. Dan salah satunya adalah Mbak Wina. Mbak Wina ini adalah salah satu orang yang muncul dalam Bursa Pilkada Kabupaten Sragen. Dan kalau misalnya kita menyebut nama Mbak Wina, ada nama untungnya, maka orang akan selalu mengkaitkan. Wah ini ada hubungannya dengan Pak Untung Wiono, mantan Bupati Sragen. Gimana Mbak, kayaknya baru beberapa bulan ini ya meramaikan jagad politik Sragen. Iya, kira-kira baru dua bulan. Baru dua bulan? Iya, dua bulan tepatnya. Kenapa kok enggak dari dulu-dulu? Oh karena memang belum kepikiran. Belum kepikiran? Iya, belum kepikiran kalau mau jadi politisian. Saya dulu lama di Sragen sebagai wartawan. Kemudian banyak berhubungan dengan banyak politikus termasuk dengan Pak Untung Wiono saat itu. Saat menjadi Bupati. Kemudian setelah itu juga masih ke Sragen. Saya mengikuti perkembangan dan dinamika politik Sragen. Tetapi saya enggak pernah mendengar Mbak Wina. Nah, tapi kok tiba-tiba muncul ini nih. Kemana saja sebenarnya? Saya itu dulu memang sempat kuliah di luar. Sepat kuliah di Australia, terus pindah ke London. Tapi sejak 2008 ya saya sudah tinggal di Jakarta. 2008, umur berapa itu? Iya, menetap. Di Jakarta umur 24 tahun. 24 tahun. Tapi tinggal kecil di Sragen atau di Solo? Jadi sempat tinggal di Solo 3 tahun. Ya, waktu SMP. SMP-nya di Solo? Iya. SMP mana? SMP 4. SMP 4? Iya. Rumahnya tinggal di Solo? Dulu tinggal di Solo. Tapi tentunya ya sering pulang Sragen. Iya. Karena nenek saya, kakek saya masih di Sragen waktu itu. Oke. Nah, terus baru akhirnya pindah ke Jakarta. Terus ke luar negeri. Sudah lulus Master S2. Menetap di Jakarta. Sampai sekarang. Aktivitas utamanya di Jakarta sebagai pebisnis atau sebagai? Ya, macam-macam. Ya, jadi saya punya tiga anak. Terus saya juga sempat melakukan banyak aktivitas lah. Seperti jadi dosen juga sudah pernah. Terus punya perusahaan juga. Jadi memang apapun yang saya lakukan untuk survive ya. Untuk bisa hidup dan berhasil di Jakarta. Karena sejak umur 24 tahun, ya saya tidak bergantung orang tua saya. Oh, sudah tidak ada hubungan secara, apa namanya, finansial dengan orang tua? Hubungan finansial sudah putus semenjak saya lulus S2. Oke. Tetapi setelah itu, ya tetapi saya tetap berhubungan baik. Dan bapak dan ibu masih sering ke Sragen gitu. Ibu ada di Sragen? Kalau ibu kandung saya ada di Bogor. Tapi kalau mamah, istrinya papa, ibunya Mbak Yuni itu ya tinggalnya kan di Jakarta dan di Sragen. Tapi terus terang ya, saya sudah menganggap mamah itu ya mamah kandung saya juga. Karena kan saya tumbuh bersama mamah ya. Maksudnya istrinya papa. Jadi memang saya tidak merasa bahwa saya membedakan beliau begitu. Ya tetap saya panggil mamah. Jadi sering ke Dayu dong ya? Ya sering, sering. Jadi kalau pulang ke Sragen pasti nginepnya di Dayu sama anak-anak, ketemu keluarga besar, seperti itu. Karena kita tahu, orang Sragen masih tahu Dayu adalah salah satu spot yang paling penting dalam politik Sragen. Gitu ya. Karena semuanya dari Dayu ini. Oh iya, 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 iya. Iya, memang pada saat ini masih seperti itu, betul. Berarti ketika kuliah di Australia, di Monash University, kemudian S2-nya di London. Di London, ya. University of the Arts. Memang waktu itu saya suka fashion, saya suka batik. Akhirnya saya ngambilnya strategic fashion marketing. Iya, iya, oke. Dan kenapa baru dua bulan ini kepikiran untuk masuk ke dunia politik? Jadi awal cikal bakalnya itu waktu saya mau ulang tahun ke-40. Tiba-tiba saya merasa saya harus terjun di politik dan itu harus dimulai dari Sragen. Gitu. Saya merasa saya terpanggil untuk membangun Sragen. Jadi memang hubungan saya dengan Sragen itu sudah dimulai semenjak papa saya itu mulai jadi bupati. Oh gitu? Iya, sebenarnya. Sering ke Sragen saat itu? Dulu sering ke Sragen. Jadi setiap libur sekolah saya pasti ke Sragen. Terus membantu papa saya di dalam membangun program-program beliau gitu. Nah jadi saya memiliki kerinduan. Oke. Dan saya nggak mau. Umur 60 tahun, saya bangun tidur. Tiba-tiba saya nyesel, saya nggak pernah masuk politik. Oh gitu? Iya. Karena Anda melihat bahwa politik adalah dunia yang jadi pilihan untuk banyak terlibat dalam isu publik atau gimana? Saya melihat politik itu dunia yang sangat kejam bagi saya. Makanya saya juga nggak mau ke politik sebelum tahun ini. Karena saya merasa bapak saya juga pernah di penjara ya. Dan itu membuat saya trauma. Oke. Dan pada akhirnya saya melihat politik ini sulit gitu. Iya. Tetapi pada akhirnya saya melihat in the bigger picture. Oke. Jadi sudut pandang yang lebih besar. Kalau saya memang mau membangun negeri saya dengan kapasitas saya, cara satu-tatunya untuk melakukan hal itu ya masuk politik gitu. Tapi orang akan melihat bahwa ketika Mbak Wina masuk politik akan selalu dikaitkan dengan orang tua. Wah ini pasti ada semacam darah biru. Karena pengalaman dari keluarga pernah di politik sehingga kemudian Anda masuk ke politik. Iya nggak masalah karena memang itulah background saya, itulah latar belakang saya. Karena saya melihat bapak saya masuk di politik dan saya tidak secara langsung belajar politik. Dan ternyata dengan seperti itu justru mempersiapkan saya lebih matang untuk menghadapi dunia politik yang sesungguhnya. Yang kejam itu ya? Iya kejam itu gitu. Jadi memang apa ya, saya tidak memungkiri saya anak Untung Wiono. Dan saya mengakui bahwa saya juga memiliki gen dari Untung Wiono. Cara saya berbicara mirip, muka saya juga mirip gitu. Jadi memang banyak orang bilang kok ini mirip gitu. Gaya bicara ya, saya agak lupa ya dengan Pak Untung udah lama. Tapi kayaknya memang kata orang sama. Iya banyak orang bilang wah mirip banget kamu. Ya itu it's okay gitu. Tetapi harus juga disadari yang ini adalah tugas saya. Menyakinkan masyarakat bahwa memang saya adalah keturunan Untung Wiono. Tetapi saya berbeda gitu. Karena saya juga memiliki kepribadian saya sendiri. Dan menurut saya Anda tidak akan menjadikan itu sebagai modal, sekedar modal. Kedekatan, gen dan sebagainya dengan Pak Untung itu. Saya tidak menggunakan itu menjadi modal. Karena pada intinya mereka harus tahu bahwa saya ini ya memang anak yang keras kepala. Anak yang gak bisa diatur. Jadi itu bukan pencitraan gitu loh. Apa Scorpio itu keras kepala? Iya memang saya Scorpio jadi keras kepala banget. Jadi makanya saya gak pernah dilibatkan di dalam politik mungkin ya. Karena memang saya itu gak bisa diatur. Tapi ada pelajaran politik di keluarga? Misalnya Bapak memberi apa ya? Pejangan atau pendidikan atau edukasi lah. Saya belajar politik itu justru karena saya memiliki banyak kakak dan adik gitu. Maksudnya saya punya saudara. Kalau kita itu berlima, kita kan pasti berkompetisi. Oh gitu. Sibling. Sibling competition. Sibling competition. Sibling competition ya. Or bagaimana gitu ya. Jadi waktu saya kecil, saya merasa saya gak akan bisa sekolah tinggi kalau saya gak pinter. Kalau saya gak bisa ngakalin bapak saya untuk sekolah gitu. Jadi justru saya belajar politik itu dari keseharian saya mas. Bersaing, berkompetisi dengan kakak saya. Termasuk sekarang ya. Ya termasuk sekarang. Ini bukan hal baru bagi saya. Jadi this is just in a bigger picture gitu. In a different setting. Settingnya sedikit berbeda. But it's the same thing. Wah menarik. Jadi politik di keluarga akhirnya masuk ke wilayah publik. Menjadi kompetisi di ruang publik. Betul sekali. Jadi ya saya merasa waktu saya menghadapi pakar-pakar di politik. Saya ngerasa ini bagian dari hidup saya gitu. Saya udah terlatih dari kecil. Saya menghadapi orang dengan berbagai macam wajah, isu, agenda. Jadi ya bukan hal yang asing lah bagi saya. Tapi kan tetap aja ya. Anda akan mengkapitalisasi sebagai anak Pak Untung untuk maju juga kan ya. Maksudnya gimana pertanyaan? Ya sebagai modal-modal sosialnya itu kan. Nggak bisa dipungkiri ya. Setelah dua bulan di seragian. Saya merasa bahwa 50-50 ya. Banyak orang yang masih memang sangat mencintai bapak saya. Tetapi banyak juga yang sudah sedikit kecewa atau bagaimana. Kan manusia kan nggak ada yang sempurna nih. Ya tetapi keuntungan bagi saya justru orang yang memang mencintai bapak saya juga masih suka sama saya. Karena merasa bahwa saya juga anaknya untung gitu. Dan yang kurang suka juga menyadari bahwa ini anak sama sekali nggak didukung. Ini anak usaha sendiri. Ini anak modal sendiri gitu. Jadi memang apa ya. Saya melihatnya itu suatu opportunity. Oke. Iya. Apalagi saya melihat ya ketika Anda masuk ke bursa kemudian Anda menggunakan tagline untung ada wina. Bahwa itu ada untung. Untung itu kan keuntungan ya. Tapi bisa juga untung itu langsung asosianya ke Pak Untung. Untung ada wina. Itu kan nama saya. Iya kan. Jadi kalau saya sih itu biar catchy aja ya. Itu bagian dari marketing, sosial media. Dan juga saya ingin masyarakat juga tahu bahwa saya tidak menolak kenyataan saya anaknya untung. Tetapi saya juga mau menunjukkan bahwa saya berbeda dengan yang lain. Tapi bagi warga seragen sendiri ya. Atau publik sendiri. Menjadi aneh Mbak Wina. Ketika misalnya sibling competition misalnya ya. Itu dari rumah ke wilayah publik. Ketika misalnya ada dua anak Pak Untung saling berkompetisi memperbutkan suara seragen ya. Masyarakat seragen. Jadi gini loh tujuan saya untuk berkompetisi itu kan bukan untuk menguasai ya. Bukan untuk berkuasa. Dan kebetulan aja Bowo itu dua tahun di atas saya. Kalau misalnya itu Mbak Yuni ya. Saya juga udah bersaing dengan Mbak Yuni. Pada intinya apapun posisi saya. Tidak ada yang bisa menghambat saya untuk membangun negeri ini. Oke. Jadi bukan berarti kalau kakak saya udah di politik saya jadi gak bisa dong. Ya kan ini hak setiap warga negara Indonesia untuk berkompetisi. Seperti itu. Dan masyarakat yang akan menurutkan. Iya biarkan masyarakat yang memilih. Makanya saya itu gak pernah mau memaksa orang untuk mencintai saya. Di dalam kampanye ataupun di dalam slogan-slogan saya. Saya selalu mengatakan bahwa. Ya jika Anda mencintai saya, Anda pilih saya. Makanya strategi politik saya kan berbeda dengan yang lain gitu. Apa bedanya itu? Bedanya saya gak mau serangan fajar, saya tidak mau bercinta. Manipolitik gak mau ya? Gak mau gitu. Karena memang satu udah gak ngetrend ya. Generasi sekarang itu kan udah gak suka hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi. Walaupun praktek dalam pemilu 2024 kemarin itu sangat dasar. Sangat dasar. Brutal juga ya? Brutal gitu. Tetapi kan itu gak sehat. Itu gak sustain. Sustainability-nya ke depan gak bisa begitu terus gitu. Masyarakat juga harusnya sudah mulai diedukasi. Nah maka dari itu, karena saya tidak bersaing dengan cara yang sama, justru saya memberikan pilihan bagi masyarakat. Kamu ingin perubahan, kamu memilih juga dengan cara yang berbeda. Tapi kadang-kadang ketika masuk politik, orang itu kadang-kadang harus berdamai. Damai, bukan berdamai aja ya, tapi juga harus menerima kenyataan seperti itu. Apalagi ketika Anda harus masuk ke politik lewat partai politik. Iya. Partai politik kan sangat pragmatis. Kadang-kadang, wah pokoknya bisa dilakukan asal menang. Iya, saya ngerti. Tetapi ya sekali lagi, karena memang bagaimanapun juga saya punya prinsip. Kalau saya menjadi satu dari mereka, kalau gitu gak perlu saya. Mereka saja. Iya. Jadi kalau mau masuk politik itu, saya katakan bahwa politik yang pragmatis itu, bagi saya harus ada pelopornya yang membuat itu berubah. Karena kedepannya, cost untuk biaya politik ini menjadi terlalu besar, sehingga tidak bisa dihindari pemimpin daerah itu harus tidak bisa secara fokus memikirkan rakyatnya saat mereka menjabat. Harus mengembalikan ya. Harus mengembalikan gitu. Dan saya, walaupun saya tidak mau money politik, saya tetap keluar duit. Jadi bukan berarti saya gak keluar uang, tetapi dalam batas yang wajar. Iya. Dalam batas yang tidak membangkrutkan keluarga saya. Iya. Yang tidak membuat saya harus hutang bermilyar-milyar dan menggadehkan semua yang saya punya. Juga praktek itu kan menyogok itu kan, money politik sama dengan menyogok orang ya. Iya, iya. Jadi memang saya ingin memberi warna baru di dalam politik di Indonesia, gak hanya di Seragen. Dan saya percaya this is the future. Oke, itu kan gaya. Tetapi kan dalam pemilu, dalam bilka Anda tidak sekedar ini caranya benar. Tapi juga ada yang diusung, ide. Ide apa yang Anda usung untuk masyarakat Seragen? Sehingga patut untuk dipertimbangkan. Jadi idenya adalah satu mengubah mindset. Karena saya percaya core problem ya, isu dari isu utama dari suatu peradaban ataupun suatu penduduk. Itu adalah mindsetnya dulu. Oke. Saya tidak akan bisa membawa Seragen maju. Perubahan kalau mindset masyarakatnya masih sama. Karena saya tidak akan hanya bisa membangun kalau masyarakatnya tidak ready, tidak siap untuk pembangunan. Percuma. Jadi saya lebih baik berusaha keras di depan, tetapi itu sudah setengah jalan. PRnya sudah 50% saya jalanin. Oke. Nah selanjutnya jika saya menang setelah dilantik, saya tinggal lari. Begitu. Optimis dengan tahapan-tahapan yang telah Anda lalui itu. Walaupun banyak orang yang tidak percaya dengan strategi saya, tetapi saya optimis. Saya percaya bahwa saya akan menang dengan cara seperti ini. Dan kita lihat saja. Tapi kadang-kadang gini Mbak Mina. Nah, ada orang yang menganggap, wah Wina muncul itu untuk membikin apa ya, ramai ya. Membikin peta perpolitikan menjadi berubah atau ribut lah seperti itu. Karena, apa namanya, bukan dari pengurus partai, kemudian tiba-tiba muncul. Kemudian, berasal dari satu keluarga dengan calon yang lain. Wah, ini ada apa sih sebenarnya? Orang akan bertanya seperti itu, orang-orang seragian itu. Justru, saya tuh senang banget ya. Karena semenjak saya muncul, saya itu transsetter. Yang lain jadi bermunculan. Yang lain jadi latah pengen jadi kepala daerah seragian. Masa aja dari itu-itu saja ya. Nah, iya, makanya akhirnya jadi berani. Wah, Wina iso aku, yo iso. Nah, kan ibaratnya begitu. Akhirnya menjadi inspirasi. Dan saya sangat bahagia akan hal itu. Bukan menjadi ancaman, justru menjadi suatu pencapaian bagi saya. Oh, berarti saya bisa menginspirasi orang lain. Nah, ada apa di dalam keluarga saya? Ya, nggak ada apa-apa. Pada intinya, yang saya mau tunjolkan adalah bahwa tidak ada yang bisa menghambat siapapun untuk menjadi pemimpin. Jadi, ini bisa menginspirasi orang lain maupun diri saya sendiri, gitu. Karena walaupun saya tidak dipersiapkan oleh bapak saya, tetapi jika saya memiliki kapabilitas ataupun kemampuan untuk menjadi pemimpin, ya kenapa tidak? Gitu, dan saya benar-benar melihat bahwa yang daftar menjadi kepala daerah ataupun wakil bupati-bupati di Seragin jadi banyak sekali menjamur. Dan ini bagi saya suatu pencapaian, gitu loh. Saya bahagia banget, tepuk tangan. Jadi, orang pikir saya merasa, wah, ada baliho ini, baliho ini tumbuh. Saya stres, gitu. Salah. Kalian salah. Karena saya tidak melihat jangka pendek. Saya melihat segala sesuatu itu jangka panjang. Oh, kira-kira. Ya. Justru saya tujuannya adalah ingin mendobrak paradigma yang sudah lewat, sehingga masyarakat Seragin itu berani untuk maju. Tidak hanya harus dari terah dayu. Begitu loh, kira-kira. Berarti terah mana ini? Jadi selain terah dayu, ada terah mana? Ya, kan banyak yang lain bertumbuh. Makanya justru yang sebelumnya saya bilang, ini positif. Positif efek bagi saya. Justru, ya, akhirnya banyak orang yang memang berani untuk maju. Tapi memang Seragin itu salah satu tempat yang disorot. Karena politik dinasti. Oke. Itu tidak bisa dibungkiri, ya. Di beberapa kota di Solo Raya juga ada hal demikian. Anda sendiri menganggap bahwa itu dalam perspektif gimana? Jadi gini loh, yang namanya, eh sorry. Jadi yang namanya politik dinasti itu sesuatu yang wajar, ya. Kenapa? Wah, Asian value ini. Pendukungnya. Jadi sesuatu yang wajar, kenapa? Karena saat kita bertumbuh di dalam keluarga politik, pasti kita sudah terlatih untuk berpolitik. Jadi sangat sulit bagi orang-orang memang yang baru masuk di politik untuk mengerti dunianya, gitu kan. Jadi otomatis ya, nggak lain, anaknya nanti jadi nurun juga. Tapi Anda tadi mengatakan bahwa Bapak Anda tidak menyiapkan Wina sebagai politik. Tapi saya tumbuh di dalam lingkungan politik. Ya mau nggak mau terlatih kan. Secara tidak langsung efeknya itu akhirnya saya mengerti, gitu. Jadi kalau bagi saya, politik dinasti itu wajar terjadi. Karena satu, banyak anak-anak itu yang bertumbuh di dalam lingkungan politik, mereka kayak udah terbiasa. Jadi sama aja dengan pembisnis, gitu loh. Ya kan kalau kita di dalam dunia bisnis, kita usaha, kita jualan, anak kita kita ajarin dagang. Waktu kita berpolitik, ya anak kita kita ajarin berpolitik. Jadi itu sesuatu yang normal bagi saya. Dan harus diingat bahwa Bapak saya itu nggak punya keturunan politik. Memang Bapaknya pernah kerja jadi ASN, tetapi kan itu saja, gitu loh. Ya akhirnya anak-anaknya Bapak akhirnya mengalami suatu proses, belajar. So it's normal, gitu bagi saya. Memang sekarang gini, terkesan, oh nggak fair, nggak adil. Nah, maka dari itu saya, kehadiran saya itu ingin mendobrak hal itu, bahwa saya maju dalam politik, walaupun saya anaknya Untung Yono, saya tidak didukung oleh beliau. Tetapi, saya mau menunjukkan bahwa yang saya miliki adalah pengalaman yang sudah saya pelajari. Jadi, ini kan nggak ada sponsor dari orang tua. Jadi, maksudnya saya, ya nggak bisa dibilang 100% political dynasty dong. Iya, iya, iya. Karena saya memang tidak diatur Bapak saya, gitu. APBD ntar saya ngatur, Bupatinya gimana sih, gitu. Ya, Papa udah lenggeh manis di rumah aja, ntar tak rawat, ngurusin cucu-cucu. Ya, saya maunya gitu. Papa saya udah saatnya kan, apa ya, istirahat lah. Gitu loh. Itu sih dalam pandangan saya. Tapi menarik kalau misalnya Anda menyebut bahwa memang ada vibe-nya ya, apa namanya, politik. Tetapi tidak dikasih karpen merah ya. Iya, nah. Exactly, lewatnya belakang. Jalan belakang, jalan orang pekerja, gitu loh. Kalau di hotel, bukan jalan tamu. Oh iya, iya, tahu. Tetapi jalan-jalan orang yang kerja di hotel, it's totally different, ya. Tetapi, ya justru itu keuntungan bagi saya, Mas. Because, karena saya jadi melihat sisi lain yang orang lain nggak lihat. yang mungkin kakak saya juga nggak lihat, gitu. Jadi, bagi saya itu privilege. Bagi saya itu suatu keuntungan karena saya bisa melihat dengan kacamata yang berbeda. Termasuk melihat para pendukung Mbak Wina belakangan ini berasal dari kelompok yang berbeda dengan Mas Bawa misalnya. Iya, dan juga itu memberikan sudut pandang yang berbeda. contohnya seperti ini. Ada orang yang pernah ikut mendukung saya, tiba-tiba akhirnya mau maju menjadi calon Bupati Sragen, gitu. Ya, adalah. Saya nggak perlu sebut namanya di Sragen pada saat ini. Dia pikir mungkin saya jadi musuhin dia, atau bagaimana. Tapi, saya tidak melihat itu menjadi suatu ancaman. Yang seperti saya bilang tadi, saya justru senang, gitu. Wah, happy deh. I'm proud of you. Saya bangga kamu. Jadi, akhirnya berani, terinspirasi deh saya. Cara saya melihat pandangan berbeda, saya tidak memusuhi beliau. Saya justru merangkul. Karena kan dalam politik, kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan, dong. Tergantung kita negonya seperti apa. Ya, beberapa waktu yang lalu kan Pak Untung menyatakan bahwa hanya satu anak yang didukung, direstui seperti itu. Dan sudah jelas ya, kalau diserahkan, ya Mas Bowo yang mendaftar ke DBCBDIP. Berarti Anda tidak direstui ya. Ya, tidak. Seperti itu. Gimana perasaannya? Sakit hati sih sebenarnya. Kalau mau jujur sakit hati, sakit hati banget. Broken hearted. Boong lah, kalau misalkan saya bilang saya enggak lor hati, gitu ya. Tapi, ya harus move on. Gitu loh. Jadi, saya ya harus memaafkan keadaan ini. Pertama, memaafkan diri saya bahwa saya itu terlahir menjadi anak yang tidak direstui, gitu kan. Dan yang kedua ya, harus bisa merima kenyataan pahit bahwa Bapak saya tidak melihat potensi saya. Yang justru ya saya sangat sayangkan. Harusnya ya, Papa lebih bijak ya. Harus dilihat gitu. Kalau anaknya memang dua-duanya maju dalam bupati, ya harusnya beliau sebagai Bapak ya, ya mohon gue silakan. Silakan berkompetisi. Ya kita lihat yang masyarakat itu memilih siapa. Harusnya kan seperti itu. Itu kan namanya healthy competition ya. Kompetisi yang bersih gitu. Tetapi, ya melihat bahwa Bapak saya hanya berpihak pada salah satu anak, ya sudah. Itu adalah kenyataan yang harus saya terima. Dan justru itu menjadi suatu apa ya, vitamin bagi saya. lecudan. Ya, kalau yaudah kita lihat aja gitu loh. Ya mudah-mudahan bisa. Tetapi ingat motivasi saya bukan untuk berkompetisi dalam hal itu ya. Motivasi saya bukan dendam. Justru motivasi saya itu saya ingin menjadi seorang politisi di Indonesia yang dimulai dari seragen tetapi akan maju terus di tingkat nasional. Oke. Ya. Jadi abis ini ya mudah-mudahan bisa jadi DKI 1. mudah-mudahan why not? Kenapa enggak? Jadi RI 1 gitu. Jadi saya punya mimpi yang sangat tinggi. Gitu. Jadi ya kayaknya yang yang membidakan dengan yang lain adalah obsesinya sangat gimana nih? Keras banget ini. Eh gini loh kita kalau udah nyemplung nanggung. Nyebur nyelem sekalian gitu. Itu itu Anda pelajari ketika Anda apa namanya berada di dunia kerja atau waktu kuliah atau bagaimana? Wah semangat untuk berjuang struggle itu. Iya seperti yang saya udah bahas saya itu kan dari broken home family. Oke. Orang tua saya udah bercerai saat saya kecil. Dan saya merasa bahwa kita tidak boleh mengasihani diri sendiri sampai kita itu harus gagal. Oke. Dan saya ingin menginspirasi banyak orang. Nggak cuma di seragen tetapi di seluruh dunia bila perlu bahwa keadaan apapun yang kita hadapi itu bukan alasan kita gagal. Makanya saya punya fighting spirit yang sangat tinggi. jadi saya mempelajari itu dari kehidupan saya yang udah saya jalanin sejak kecil kemudian saya harus mandiri di umur 24 tahun dimana anak yang lain itu dimodalin rumah dimodalin mobil saya nggak dimodalin apa-apa. Ya ada sih mobil waktu itu tapi bekas juga. Jadi ya saya jujur aja saya terbuka. Ya pada saat itu akhirnya saya harus survive saya harus berhasil dan hidup gitu. Nah itu yang mengajarkan saya untuk memiliki keinginan yang keras dan saya harus mencapai itu gitu. Tapi kalau tidak mencapai bukan berarti saya mati. Saya tipe orang yang is it going. Jadi I've done my best. The result is hasilnya di tangan Tuhan. Yang penting saya enjoy prosesnya. Dan itu sangat-sangat apa namanya dipengaruhi oleh apa survival Anda itu ya. Iya. dan orang bilang ah rugi amat belum dapet rekom terus kenapa udah keluar uang banyak. Why not? Kenapa nggak orang saya enjoy kok. I enjoy it. Jadi kalau saya itu bukan tipe orang yang menikmati hasil saja. Iya. Saya menikmati proses mas. Termasuk proses yang sedang dijalani ini ya tentu saja tidak selalu menyenangkan ya. Kadang-kadang harus berhubungan dengan lawan-lawan politik diserang dan sebagainya ada-ada mengalami itu. Iya tapi anehnya ya karena kehidupan saya udah terbiasa keras. Jadi saya merasa ini suatu kewajaran suatu konormalan justru pada akhirnya dampaknya positif karena saya punya energi kan banyak banget. Itu harus harus salurkan. Wah kayaknya energi energi Mbak Wina terlalu besar jadi harus disalurkan ke politik. Iya betul. That's the answer. Itu jawabannya. Jadi memang daripada saya harus berantem sama suami saya ya kan bikin drama di rumah mendingan dramanya udah ada di politik sehingga semuanya tuh energi udah terserap gitu. Dan justru oh my gosh tau gak sih pernah gak sih ngalamin kalau aktualisasi diri tertinggi gitu ya dan ternyata saya menyadari waktu saya di politik ini kebahagiaan saya yang puncak gitu loh. Ngerti gak sih kayak aduh ini lucu banget jadi orang tuh kayak kamu gila ya enggak saya gak gila saya hanya jujur gitu mengalami proses ketidakpastian itu menjadi sesuatu yang bikin saya happy tapi wajar kalau misalnya ada yang menganggap wah ini Wina itu gila ini melawan tatanan seperti itu masuk ke politik kemudian ya kalau orang masuk politik aja kan biasa seperti itu tapi merusak merusak tatanan yang ada di seragian kemudian membongkar yang selama ini sudah ada wah itu gila juga sih iya iya gak apa-apa juga karena seperti saya bilang kalau kita harus sama dengan yang lain ya mendingan gak usah iya kan kalau mau nyebur ya harus memberi warna dong harus kasih impact apa Anda dari mulai dari kecil ya dari mulai SD atau SMP punya jiwa pemberontak kayaknya iya dari kecil tuh saya banyak musuhnya misalnya musuh apa di sekolah jadi saya tuh dari kecil tuh saya suka dibully sama temen-temen karena memang saya orangnya ya berani gitu mengungkapkan ketidakadilan misalnya kayak waktu kecil kalau temen saya ada yang misalnya kerjain temen yang lain saya bisa membela gitu jadi memang dari kecil udah udah breaking breaking the status quo lebih tepatnya itu tapi kalau breaking the bog temboknya apa namanya terlalu tebal pilih melipir atau pilih lanjut tabrak tabrak dong kan seperti saya bilang orang itu personalitynya beda-beda dan ternyata yang bikin saya happy itu seperti itu jadi ya yaudah gitu hasilnya seperti apa kan itu di tangan Tuhan di tangan masyarakat seragian nah balik lagi justru saya pengen menantang masyarakat seragian gak hanya keluarga saya untuk kamu berani gak membuat perubahan kamu mau sesuatu yang berubah kamu mau pemimpin yang membawa perubahan tapi kamu sendiri berani gak untuk berubah nah ini pertanyaan utama yang saya tanyakan untuk masyarakat seragian mbak selama dua bulan ini kan sudah bergaul dengan banyak kalangan di seragian ya politikus partai kemudian masyarakat juga seperti itu respon mereka gimana ya macem-macem ya namanya manusia itu kan ya bisa positif bisa negatif ada pro dan con gitu tetapi sekali lagi it's part of the art gitu kan itu seninya justru kalau kita hanya menghadapi orang yang suka sama kita kan justru malah bosen ya membosankan gitu jadi ya saya justru happy banget gitu ada yang bilang gak usah sebut-sebut nama untung gitu wah iya ada satu daerah nama kamu Wino aja gak usah sebut-sebut kamu itu anaknya untung Wiono jadi kan daerah itu memang kurang suka sama bapak saya ya tapi saya hanya senyum-senyum aja gitu tapi ada juga daerah yang memang wah masih mengeluh-geluhkan bapak saya ya it's okay gak masalah yang seperti saya bilang kita tuh gak bisa bikin semua orang happy ya palsu lah kalau itu terjadi pasti bohong dan kita juga gak bisa bikin semua orang juga gak suka sama kita jadi balik lagi ya saya kembalikan untuk masyarakat seragin jika Anda memang mau pemimpin yang membawa perubahan ya kalian milih saya because ya karena saya berbeda karena saya memang I'm different gitu dan ketika ada yang tidak suka salah satunya misalnya banyak baliho juga yang dirusa yang gambarnya Mbak Wina itu iya gimana itu ya gak apa-apa it's okay yang penting saya gak merusak baliho-nya orang ya jika ada yang bilang oh mungkin saya yang merusak wah itu berarti fitnah karena prinsip saya adalah waktu saya dijahatin orang justru itu keuntungan bagi saya ya nah itu keuntungan seperti saya seperti saya bilang tadi saya melihat segala sesuatu itu jangka panjang mas oke jadi waktu orang mengatakan seperti itu ya keuntungan bagi saya pada akhirnya apa dampaknya banyak masyarakat seragian yang DM saya di TikTok ataupun Instagram mengatakan bahwa saya gak terima deh Mbak Wina baliho-nya diganti baliho orang lain dirusak dibuang terus saya juga gak terima stikernya itu dibuka dikeletekin lagi jadi biarkan masyarakat yang melihat dan respons saya apa game ongo legowo aja pasang lagi ya gak perlu lah kalau emang ada waktu pasangnya pasang gitu kan kalau misalnya gak ada waktu ya biarkan saja gitu tapi kalau dukungan juga banyak selain selain apa namanya yang merusak tapi dukungan juga banyak ya 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 saya bersyukur dukungan itu ternyata luar biasa ya lebih daripada yang saya pikir gitu Anda masuk ke komunitas masyarakat di Seragen itu lewat gimana caranya karena Anda bukan politikus murni ya dari partai seperti itu kayak kira lewat jalur apa itu pada saat itu waktu saya memulai ya saya soan aja jadi petinggi-petinggi di Seragen misalnya Bupati Sepuh Pak Agus ya saya ke rumahnya ketok pintu seperti itu saya gak ada mobile phone saya gak ada nomor WA-nya tapi ya dateng aja ketok-ketok ternyata dibukain ya Kulonowun kita ngobrol berbicara nah dari situ akhirnya mulai gitu ya ada beberapa tokoh politik yang saya dengar misalnya Pak Busono atau ada Pak Tatak misalnya Sekda yang zaman dulu ya saya tinggal google aja kan nama-nama itu kan udah gampang ini kan udah teknologi udah zamannya zaman now gitu kan ya ya kita dateng aja Kulonowun soan gitu memperkenalkan diri nah dari situ akhirnya terus bergulir dan pilihan Anda adalah Partai Kerindra Demokrat sama PKB yang saat ini Anda mendaftar intinya siapapun partai yang mau mengusung ataupun mendukung saya ya sah-sah aja boleh-boleh saja saya terbuka karena saya juga belum menjadi kader partai apapun jadi kalau jika Anda mau saya maju ya syukur gitu ya intinya saya melamar ya melamar aja gitu ya masalah nanti siapa yang mau mengusung dan mendukung saya ya itu keputusan mereka tapi abis ini Anda kalau misalnya sudah dapat tiket seperti itu Anda akan nyebur masuk menjadi kader partai juga kan iya jadi saya akan memutuskan untuk menjadi kader partai yang mengusung saya jadi apa ya ya diantara ya terserah mereka mau mengusung saya itu duluan aja gitu ya siapa yang duluan mengusung saya saya akan menjadi kadernya dan saya akan membuat partai itu besar gitu pada intinya kan tapi gak ber inisiatif untuk mendaftar ke PDIB ya enggak saya gak mau pada saat ini saya memang gak mau mendaftar di PDIB karena memang saya melihat respon masyarakat terhadap PDIB juga kurang baik dan saya melihat zamannya udah berubah Anda berarti memperhatikan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif kemarin untuk melihat pilkada wissel iya walaupun legislatif PDIB itu menang tetapi saya melihat respon masyarakat terhadap PDIB itu sangat kurang pada saat ini gitu dan di seragian itu kan yang menang Prabowo juga jadi ya ngapain saya harus ke PDIB satu kakak saya udah jadi ketua DPC ya saya juga harus menghormati ya kan menghormati kakak saya dong buat apa kalau bikin rame ya ngapain gitu kan partai yang lain masih banyak mereka cuma 15 kursi yang lain kan masih ada berapa 35 kursi atau bagaimana ya saya saya mikirnya positif aja oke jadi politik itu jadi sesuatu yang menarik sangat menarik sangat menarik tapi di sekitar apa namanya aktivitas selain politik berarti bisnis jalan enggak jadi saya sudah putuskan waktu saya mau masuk di politik saya mengatakan sama suami saya saya mau break dari bisnis saya bisnisnya yang utama saya tuh sempat kayak import barang dari Cina terus saya jual tetapi itu kan membutuhkan waktu yang banyak jadi ya mirip ceritanya Pak Jokowi aja waktu masuk di politik jadi beliau fokus di politik dan suami saya dan mantan suami saya mendukung itu karena kan saya harus bagi waktu sama anak kalau saya punya usaha juga usaha masih tetap saya jalankan usaha saya masih ada cuman saya enggak mau aktif di situ jadi semuanya saya jalanin enggak mungkin sekarang aja saya harus terbang ke Jakarta Solo Jakarta kan saya punya tiga anak saya punya suami yang harus saya urus jadi saya enggak ada waktu untuk itu terus sekarang kalau di Seragen tinggalnya di mana ini saya enggak tinggal di Seragen saya tinggal di Solo loh kenapa enggak di Seragen pertama saya merasa Solo itu lebih nyaman ya karena kalau mau pulang ke airport lebih dekat terus hotel-hotelnya juga kalau misalnya punya rumah kan harus punya emba punya ART gitu ya mesti pusing mikirin cara bersihin kalau di hotel kan tinggal nginep kapan aja kalau saya mau menjamu orang juga ada room service atau ada restoran saya mikir praktis aja kan kalau misalnya di Seragen menikmati vibe Seragen ya kayak gitu ya well saya belum dapat rumah yang pas gitu bagi saya itu pertama dan yang kedua ya seperti saya bilang saya mau berpikir praktis aja gitu airport adanya di Solo jadi itu memudahkan saya terus kemudian media juga banyak di Solo why not gitu dan itu hanya 40 menit mas maaf ya mohon maaf saya itu tinggal di Jakarta jarak Jakarta itu Soekarno-Hatok rumah itu ada 5-5 menit jadi saya menganggap Seragen itu kayak Jakarta ya maksudnya sama Solo itu sama jadi gak ada bedanya oh juga dekat ya ya gitu jadi memang kalau saat ini belum urgent belum harus tinggal di Seragen ya kenapa harus tinggal di Seragen gitu tapi menikmati Seragen kan ya makanan-makanannya jadi gini saya menikmati Seragen karena saya memiliki masa kecil di Seragen kenangan saya dengan SD-nya di Seragen? enggak di Solo di Solo karena dulu tuh saya gak tinggal bersama orang tua saya dari kecil itu kan saya tinggalnya sendiri di Solo di Solo sendiri? waktu SD? iya bapak ibu saya tinggal di Jakarta saya hanya dikasih pembantu dengan sopir gitu jadi karena saya anak kurang kasih sayang dan kesepian gitu kan jadi ya saya mencari keluarga di Seragen oh iya jadi kalau ada waktu ke Seragen saya bilang sama sopir saya mau ke rumah nyembah mau ke rumah nyale gitu dan tau gak sih romantisa what do you call that? apa ya namanya nostalgia masa kecil saya makan gatot goreng makan tahu tempe gembus lah terus makan tebuk ataupun pit ontel main di sawah cari apa itu kepiting yang kecil-kecil sama bekicot itu membuat saya tuh saya merasa punya budaya gitu saya punya keunikan dibandingkan teman-teman saya yang lain gitu karena hal-hal itu yang membentuk saya menjadi diri saya bisa naik pit ontel bisa main di sawah sebagai anak yang lahir di Jakarta kan itu suatu kebanggaan kalau saya bisa hidup di desa juga terus di Solo juga dan di Jakarta dan waktu saya tinggal di luar negeri saya itu jadi punya ciri khas saya itu bisa mengatakan kepada teman-teman saya gitu bahwa eh I have a village I'm coming from the village saya dari dari desa minimal kalau misalnya pas natal atau lebaran bisa pulang kampung ya iya waktu lebaran anak-anak punya keluarga waktu lebaran memang keluarga saya kan mayoritas muslim jadi memang waktu saya di kampung itu bahagia banget mas jadi kayak iya bagi-bagi fitrah dan saya saya ingin anak saya itu memiliki apa yang saya miliki gitu mengalami kehidupan di pedesaan yang akan memperkaya mental mereka gitu psikologis mereka gitu Anda pernah apa namanya punya acara masak-memasak berarti hobinya atau memang pekerjaan jadi saya itu bukan tipe orang yang bisa diem mas oke waktu saya habis melahirkan saya gak punya kerjaan jadi apa yang saya lakukan ya belajar masak otodidak otodidak pertama otodidak dan ternyata bisa pada intinya saya itu gak akan pernah berhenti untuk berusaha lah gitu dan kebanyakan masakannya masakan barat atau kalau masakan barat kenapa? karena anak-anak saya suka masakan barat masakan Indonesia ada kayak opor ayam semur rendang itu saya bisa makanan khas rakyat apa? sambal tumpang sambal tumpang berambang asem oblo-oblo sayur lombok nah permasalahannya kenapa saya belum bisa bikin sambal tumpang nyari tempe bosok di Jakarta susah jadi dan rasa tempe tahunya seragen tuh khas banget so good enak banget bagi saya ya di Jakarta gak bisa lah nemu tahu tempe yang enak kayak gitu wah berarti kalau otodidak di politik juga otodidak juga ya menarik jiwa pemberontak kemudian belajar niat belajar yang sangat keras itu kombinasi yang yang jarang dimiliki oleh orang oh gitu ya iya yang penting adalah modal politiknya karena kan semuanya kan tergantung sama tiket politik dari partai itu iya semoga lah cepat diumumkan tapi sudah lobby-lobby terus kan wajib hukumnya ya lobby-lobby itu ya jadi ya seperti saya bilang cara saya melobby dengan cara orang lain melobby kan berbeda ya saya punya ciri khas sendiri gitu karena saya suka mengenal orang itu dari sisi personal saya ingin orang itu nyaman percaya sama saya bukan karena uang yang saya kasih ataupun apa yang saya bisa jual atau janji-janji politik ataupun kontrak-kontrak politik gitu yang mungkin banyak dari hal-hal tersebut saya gak bisa capai gitu nah akhirnya ya saya mengenal mereka dari sisi terus kontrak politik yang akan Anda sampaikan kepada publik warga seragina apa? ya seperti saya bilang saya ingin memberikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk warga seragina dengan cara apa? dengan cara membuka pabrik baru dan juga wisata karena saya melihat potensi wisata seragina itu luar biasa ada ya ada banyak saya gak bisa banyak ngomong ya karena gunung kemukus ya gak hanya gunung kemukus lah yang sampai Australia contoh batik lah contoh batik batik itu kan belum ada yang namanya batik seragina gitu kalau kita lewat Cirebon kita lewat pekalongan udah ada batik pekalongan batik seragina tapi mana gaungnya batik seragina? kan ada girly yang dimasaran itu ya ada tetapi secara internasional batik itu diasosiasikan dengan batik solo sedangkan seragina itu kan bukan solo memang solo raya mereka-mereka produksi batik untuk disetorkan ke solo eh gak hanya ke solo ya terus itu juga ngambilnya labelnya nanti dikasih label solo betul nah makanya saya ingin seragina itu memiliki opsi jadi opsinya gak hanya menjadi pemasok ataupun bekerja penyuplai tetapi juga mereka memiliki merek sendiri gaya sendiri yang orang akhirnya tertarik untuk beli nah itu dari sisi batik saja tetapi potensi lain dari seragina itu banyak kalau mau dibilang dari olahraga dari anak muda luar biasa loh setiap RT itu punya namanya klub volley oke dan gimana ya tujuan saya saya ingin tidak ada narkoba di seragina saya pengen anak-anak itu memiliki kegiatan di luar sekolah atau ekstra kulikuler itu yang memang mewadai mereka untuk berekspresi mendapatkan pencapaian mereka menang kompetisi mereka berlatih untuk bersaing dengan sehat sportif seperti itu nah saya ingin memberikan itu untuk seragina saya ingin seragina itu bersinar menjadi salah satu kabupaten terbaik di Indonesia di dalam kepemimpinan saya kepemimpinan saya sebagai bupati seragina dan itu yang ingin saya capai punya idealitas seperti itu ya seragina masa depan kalau melihat ada trend ya pada waktu saya pernah di seragina cukup lama melihat bagaimana karakter pemimpin itu akan berpengaruh terhadap apa namanya keberhasilan daerahnya karakter dari misalnya dari politikus ada sendiri dari birokrasi itu berbeda pengusaha juga berbeda kalau Anda latar belakangnya sebagai swasta pengusaha seperti itu Anda akan melihat nah nanti kalau misalnya jadi ya akan memimpin sakin sebagaimana seorang pengusaha sepertinya nggak ada pakem yang absolut ya untuk mendeskripsikan saya oke saya itu kan kompleks mas kompleks itu tidak bisa dipahami sangat kompleks dan tidak bisa terbaca oleh siapapun jadi kalau saya mengatakan hanya seorang pengusaha tidak saya juga seorang ibu saya juga seorang istri saya juga seorang lobbyist jadi pada intinya saya ingin seperti saya bilang mindset seragen harus berubah karena kalau contoh nih ini balik ini balik lagi ya di seragen itu ada pasar dimana kita itu punya pintu otomatis parkiran sebenarnya kan itu udah harus berhasil ya maksudnya itu udah ngetrend di Solo semuanya udah parkir otomatis nah ternyata orang seragen itu masih nggak mau pergi ke pasar itu karena parkirannya itu otomatis pake mesin pembayarannya atau pengamanannya apa iya pokoknya kalau pake mesin kan udah pasti aman masuk kita pencet karcis terus nanti kita keluar kita bayar oke walaupun itu bayarnya tidak per jam gitu tetapi untuk menerima hal seperti itu aja orang seragen masih belum bisa bagaimana itu beneran ini terjadi karena saya sudah terjun ke masyarakat ini kan dan itu pasar pasar ngelangon pasar ngelangon pasar bunder malah laku karena parkirannya malah mereka merasa enak ya merasa nyaman karena masih jaman dulu makanya saya menantang masyarakat seragen kalian mau perubahan kok kalian sendiri aja nggak mau berubah gimana mau ada perubahan begitu kan nah itu suatu contoh jadi saya akan menjadi pemimpin yang mengatakan bahwa ayo berubah gitu loh itu malah kesulitannya gitu bagaimana mengubah mindset masyarakat untuk maju seperti itu ya makanya pilihlah saya tanpa serangan fajar kalau saya sudah berhasil menjadi bupati seragen tanpa serangan fajar tanpa mahar politik saya percaya itu 50% dari PR saya sudah saya kerjakan di awal jadi sudah saya kerjakan di awal nah gitu ya walaupun nanti kita lihat ya masyarakat apakah menerima itu tapi dalam beberapa kasus di beberapa daerah ada sih beberapa salon yang bisa menang dengan tanpa mahar politik tanpa serangan fajar dan seperti itu ya terus serang bagi saya kalau toh memang pada akhirnya saya gagal dengan saya melakukan kampanye tanpa serangan fajar ya gak apa-apa karena pada akhirnya berarti kita bisa melihat masyarakat serakin bisa juga menyadari bahwa kalau kalian masih memilih dengan cara yang lama dan pemimpin kalian itu mengecewakan kalian ya itu kan pilihan kalian jadi jangan lagi menyalahkan kepemimpinan seorang bupati pada saat kalian memilih bupati A, B, C, D, E, F, G ini kalian caranya seperti apa kalau caranya masih seperti itu ya kalian dapat hal yang sama jadi masyarakat juga harus mulai merefleksi diri jadi kalau mau mengatakan sesuatu kepada seseorang lihat dulu cermin dulu kita ini sudah seperti apa nah itu pesan-pesan saya yang terakhir kalau lihat dari pembicaraan kita ngobrolin tadi wah pemberontak kemudian apa namanya niatnya sangat-sangat kuat ada buku atau tokoh-tokoh yang jadi inspirasi Mbak Wina gak? sehingga membentuk Mbak Wina seperti sekarang atau film saya kan mas Rani saya orang Kristen buku yang menginspirasi saya ya Alkitab saya melihat ada tokoh-tokoh seperti Daud seperti Abraham atau Ibrahim juga ada Musa dan saya melihat dan juga ya saya melihat bahwa Raja-Raja pada zaman dulu seperti itu Nabi-Nabi itu seperti itu jadi ya saya belajar dari mereka dan Anda mengasosikan diri seperti Daud 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 melawan Goliath Goliath saya mau ngomong gitu gak ya jadi saya itu Daud melawan Goliath saya Daud jadi saya menang itu pakai katapel sama kerikil jadi saya gak menang dengan baju zira saya tidak menang dengan baju panglima ataupun pedang begitu loh jadi ya saya mengasosiasikan diri saya itu seperti Daud jadi Goliathnya siapa ya Goliathnya siapapun itu yang ada di hadapan saya dan akan dikalahkan itu saja waduh ada Goliath ada David it's okay ya oke oke Mbak Bina obrolan yang menarik terima kasih banyak tapi saya akan melihat karena saya di Solo saya selalu melihat seragen karena saya punya punya apa namanya hubungan psikologis dengan seragen pernah di seragen lama dan banyak teman-teman di seragen wah ini menarik di pertarungan di seragen itu kayak gitu walaupun ada-ada sempat kecurigaan wah jangan-jangan ini majunya dua saudara ini sebenarnya sudah direncanakan ada-ada yang sempat kayak gitu wajar lah wajar wah paling Pak Untung itu kan politikus paling dua-duanya disuruh maju juga ada yang wajar wajar ya gak masalah tetapi kan yang paling terpenting orang itu kan melihat pohon dari buahnya oke ya semakin mereka melihat saya semakin mereka berinteraksi dengan saya dari tiktok dari instagram mereka akan bisa melihat kok siapa Wina siapa Untung Yono gitu karena ini kan dunia digital masih semua sudah kelihatan orang semua itu kepo ya kan mau lihat mau tahu justru bagus ya kan jadi ya saya gak khawatir kalau pada awalnya mereka merasa seperti itu ya sah-sah saja itu hak semua orang kok gitu tapi pada intinya kan biarkan mereka menilai sendiri ya oke Mbak Wina terima kasih telah hadir di podcast dasar politik ini dan obrolan yang menarik semoga gak ada yang dipotong ya ya gak masalah thank you very much terima kasih ya terima kasih sobat espos pembicaraan yang panas dengan Mbak Wina Sokowati yang sedang berkontestasi untuk mendapatkan tiket dalam pilkada seragen ya semoga bisa menjadi informasi dan inspirasi bagi kita dan terima kasih dan kita akan berjumpa lagi dalam selasar politik dengan topik dan tamu yang berbeda terima kasih selamat berjumpa lagi terima kasih selamat menikmati